Halo teman-teman, selamat datang kembali di akasya gerets Buat kalian baru disini, jangan lupa klik subscribe ya Jangan lupa di bawah, nyalakan jaman channelnya Supaya kalian gak bisa menjelaskan update apa aja yang ada di channel akasya gerets Nah, hari ini kita lagi di akasya monster 4 di Andara Langsung aja kita lihat vlog beker kali ini Kita akan keliling akasya monster 4 Karena ada kerjaan yang menarik banget Yang udah mau jadi pastinya Dengan sekali Di sini ada mobil Volvo-nya Omobi Yang lagi mau kita modifikan ya Sekarang ada restorasi, sekarang kita modifikan Masih secret project, kalau harus tetap di sekalian akasya Kita mau ubah jadi apa mobil Volvo-nya ini Lanjut, sebelah sini ada RIS atau konsep Yang kalian lihat ya, mobilnya masih terparkir, mulus, rapi Mungkin kalau nanti ada event-event kita bakal turun lagi kali ya Biar seru, ngeramein kegiatan-kegiatan otomotif di Jakarta pastinya guys Nah, di sebelah sini nih Ada mobil Honda Jazz Yang kemarin tuh videonya ada di atas sebelah sini nih Dibuild ya Ini udah Jadi guys, mudikitnya Bumpernya seperti yang kalian lihat Udah berubah ya Modelnya lebih agresif Walaupun tetap kelihatan clean Dan honeycomb ini udah kita pasang-pasangin Tapi kayaknya nanti gue akan kasih masukkan ke customer kita Untuk merubah honeycomb-nya agak terbitable sedikit Supaya lebih kelihatan tambah manis lagi pastinya Karena kalau yang ini honeycomb-nya agak kecil ya, agak tipis Cuma kayak kawat jadinya Terus kapis ini lihat pakai karbon Dan bagian bumper belakangnya Kita ubah sesuai dengan gambar yang dikasih tau sama klien kita Bagian bumper belakangnya ini udah kita ubah semua full Tetap ada aksen Honda Jazz RS-nya Tapi kita ubah diffusor-nya juga Dan kita bikin agak sedikit lebih gendrong Ini nanti resikonya kalau mobil gendrong ini Kalau nggak airsus, takutnya nggak slot Tapi harusnya aman Karena mobil Honda Jazz ini Terkenal dengan jarak bumper dan beban-bandnya itu Nggak terlalu jauh guys Jadi tetap bisa jalan lewat prosedur ataupun jalan-jalan rusak Nah, di belakang kita ini ada mobil Toyota Alphard tahun 2010 yang kita convert menjadi Toyota Alphard tahun 2018-an ya kalau nggak salah ya Dengan body kit-nya juga bergaya Modelista guys Ini original Modelista deh, sorry Body kit-nya original Modelista Jadi kita ubah ini mau dari kap mesin Headlamp, drill depan, bumper, fender kiri kanannya Supaya pas sama posisi lampunya nih Karena lampunya agak sedikit lebih kecil, lebih manis dan lebih elegan Dan nggak cuma itu, bagian sampingnya juga sama Setternya sedikit ya, kita ubah dan bagian belakangnya juga sama Lampunya, bumpernya, terus aksen di dekat lampunya untuk buka bagasinya kita ubah Dan terus kuaternya juga tentunya kita ubah gengs Jadi nggak sisa, sisi sampingnya kelihatan banget Alphard 2018-nya Nah, di sini kita lagi detail-in, proses detail-in Karena hari ini, kita akan setelah teman sama customer kita Full, kita convert mobil Toyota Alphard tahun 2010-an ini Jadi Toyota Alphard tahun 2018 Dan nggak cuma itu, kita juga custom interior-nya Kalau kalian penasaran sama custom interior yang VIP-VIP Kalian juga jangan lupa follow Instagram kita Aksia Creative Luxury Karena kita kerja banyak banget mobil untuk VIP interior-nya Nah, mobil Toyota Alphard ini juga sama Kita sudah ubah semuanya, mulai dari kabin driver atau kabin kemudi Itu dengan menggunakan Aksia Creative Luxury Pastinya kita custom semua full dengan warnanya beach Jadi kayak keren, cuma lebih muda Dan bagian belakangnya tentunya juga kita sudah ubah Dua Captain Seat ini kita ubah dengan menggunakan Aksia Creative Luxury Seat Dan di bagian belakangnya itu tetap tiga baris jadi satu Kita ubah juga dengan menggunakan Aksia Creative Luxury Seat Jadi yang di bagian tengahnya ini dua buah Captain Seat Dan di belakangnya itu jadi satu ruangnya untuk tiga orang Dengan menggunakan Aksia Creative Luxury Seat Nah, kita akan coba duduk di sini ya Kita duduk di dalam Nah, di bagian interior-nya juga kita sudah banyak ubah ya Mulai dari tempat duduk Kita tekan kakinya nih Di bagian depan ada box Ada panel yang kita custom untuk tekan kakinya Jadi duduk untuk tetap nyaman Saat full flash-nya ini dikeluarkan Kaki tetap bisa nyaman Bertumpu pada Lantai yang ada Yang sudah kita custom di Mobil Toyota Apart ini geng Dan juga Kita siapkan juga space Untuk menaruh barang-barang Taat passenger membawa banyak barang-barang Ada box-box kecilnya Lace-lace kecilnya Di bagian tengah Dan ada monitor tengah itu Untuk kita kontroler Meluarkan TV Masukkan TV-nya Ngebuka lembatas ruangannya Dan banyak banget kontroler Untuk mengatur sound system Air conditioner Semuanya dalam satu layar sentuh Yang ada depannya geng Gimana? Keren ya? Keren ya? Dan kita juga nggak lupa Nge-custom bagian roof-nya nih ya Plafonnya kita custom semua Mulai dari ambient light-nya Sampai bahan plafon Pada mobil Toyota Apart ini geng Serta kita tambah Additional speaker Pada roof-nya juga Jadi tetap mobil kelihatan nyaman Suaranya enak Dan juga tetap Kedap suara geng Oh iya Untuk bagian plafon ini Berbahan Alcantara Pastinya Supaya mobil ini Makin mewah lagi kelihatannya Dan bagian karpet dasarnya Juga sama Kita install Akasia Creative Luxury Carpet Supaya mobil ini Kelihatan makin elegan lagi Dan juga Kita melakukan pemilihan Wood panel ini Juga spesial Untuk customer kita Supaya mobil terlihat Tetap elegan Karena pemilihan wood panel Pengaruh banget Kalau kalian warna terlalu kuning Itu akan melihat mobil jadi kayaknya dekil Tapi kita bikin dengan wood Dengan panelnya ini Kayunya model hitam ya Black ya Jadi mobil ini kelihatan lebih elegan Dan saat ambient lightnya nanti nyala Membuat mobil ini Makin luksuri banget kelihatannya Nyaman Enak Semua ada di satu seat Setiap seat ini Punya kontrolnya masing-masing ya Jadi semuanya lengkap Mau kalian rebahin Mau kalian naikin Footpress-nya Ataupun kursi pijit Juga ada di sini Serta penghangat Dan pendingin Untuk jog Masing-masing di Caption Set ini Kalau kalian mau tahu Jangan lupa kalian follow Instagram Terima kasih ya Creative Fox3 Dan DM di Instagram kita Karena kita bisa buatkan Banyak interior VIP Buat kalian Karena sudah banyak yang kita kerjain Untuk interior VIP-nya Lanjut Kita kembangkan belakang Di belakang-belakang Seperti yang kalian lihat ya Di belakang juga sama Kita sudah rubah semuanya Logasinya Lampunya Bumpernya Dengan mobil Dengan model Alphard 2018 Dengan body kitnya Model lista juga pastinya Supaya mobil ini Tetap kelihatannya Mewah banget Mobil Alphard itu sendiri 2010 ini udah mewah ya Dikustom dengan model 2018 Ini sehat Makin mewah lagi gengs Kita akan buka Di sini aksennya seperti yang lain Ini aksennya Jadi kita double Kita bikin gun metal Supaya mobil Ketakannya tetap gelap Dan menyalah pastinya Kalau chrome doang Kayaknya udah biasa soalnya Nah Di bagian belakang juga sama ya Ini dia jognya Yang tiga seatnya itu Jadi satu Jadi nggak captain seatnya Nah double Tapi jadi satu Dan kita bisa rubah juga Kita bisa landain juga Tanpa harus repot-repot Ngangkat-ngangkat porsinya Bisa kita bikin landai Supaya duduk makin nyaman Bisa kita mundurin Bisa kita majuin Hanya tinggal satu kali sentuh Bisa semuanya Ini fungsinya kenapa Kadang-kadang banyak customer kita Yang mau ngerubah interior VIP Karena kalau standarnya Alphard itu kan Seatnya ada dua nih Di belakang Kita harus manual Bukanya kita gantung ke atas Ke kiri dan ke kanan Kita gantung Kita cantulin Itu akan energi banyak Dan kalau kalian pakai pakaian rapi For daily Itu akan ngerusak banget Gitu loh Kalian harus Bisa lecek bajunya Harus naik-naik ke dalam bagasinya Terus kalau harus muter lagi ke depan Untuk ngangkat Pakai energi banyak Kalau ini simple Praktis Hanya sekali sentuh Bisa maju-mundur Dan bisa landai Bisa tegak duduknya guys Jadi satu barang-barang Kalian bisa tegakin Ngejoknya Kalian majuin full Saat kalian mau isi orang di belakang Tinggal disentuh belakangnya Dan praktis untuk digunain Dan gak cuman itu Kita juga bisa sambil dunduk Sambil kita taruh tangannya ke belakang Sambil kita pencet tombolnya Juga bisa diakses Jadi gak perlu pakai tenaga Dan lebih rapi Dan mengurangi noise Saat kita berkendara Saat mobil lagi jalan Maju-mundur-maju-mundur Kalau bunyi gerduk Itu kan agak lebih Berisik ya Dan buat kita Pengembudi juga Supir juga Jadi hilang konsentrasi Karena ini bunyi apa ya Padahal bunyi kursinya Gimana? Asik ya Akhirnya ini mobil selesai juga gengs Ini mobil pembuatnya Ini memakai nunggak Kurang lebih 2 bulan Kita bikin ngebut Kita bikin cepat Kita bikin detail Gak sedampang itu Bikin detail Dalam waktu singkat Tapi Alhamdulillah Kekejar semuanya Tinggal kita serat ramin Pada hari ini Tinggal kita serat ramin Pada hari ini Nanti siang lain dikit Kita akan datang Satu mobil selesai lagi Lanjut Sebelah sini ada Mobil BMW D36 Punya Om Valen Mobil drifting Untuk drift schoolnya Yang lagi kita sarungin Habis full repaint Full repaint luar dalam Hampir deck dalamnya Kita cek juga Warna abu-abu Supaya mobil lebih clean Lebih rapi lagi Lalu disebelah sini Seperti biasa Ada mobil Amerika Dan ini buat follower kita Atau subscriber kita Kalau ada yang mau Bisa langsung tawar Harganya murah banget Buat kalian semua Nah Disini nih Ini ada Mau mobil Dah ada Grand Mix Setelah kita rubah Kita custom Ini gak tau rencananya Lampu depannya Pake lampu Alphard Atau kita rubah lagi Yang pasti bagian atapnya Udah kita chop top Kita udah dendahin Jadi mobilnya gak terlalu tinggi ya Karena Alphard sendiri Atapnya tinggi ya Di sebelah sini masih ada nih Design Scale R32 Yang kita review Ini dari sebelah sini Ini masih nunggu part Karet-karet kacanya Karet-karet pintunya Karet-karet pegasi Semuanya karet-karetnya Masih kita pesen dari luar Jadi mobil masih ganteng ke gini Tapi bagian mesinnya Sudah terinstall gengs Jadi Mobil ini Tinggal nunggu Aksesoris-aksesoris originalnya Karena customer kita Maunya mobil ini Tetap terlihat Tapi Gak cuman Restorasinya Tetapi detail Sampai karet-karet busingnya Sampai karet-karet pintunya Juga tetap rapi Tetap bagus Supaya lebih nyaman Untuk digunainya gengs Mesinnya udah kata install Seperti yang kalian lihat Mesin standarnya sudah terpasang Tinggal kita nunggu Aksesoris interior Karet-karetnya Untuk mobil yang disana Setelah R32 ini gengs Selanjut Sebelah sini Ada Honda Civic Nova Yang seperti video Yang waktu itu ada di atas juga nih Ya Dengan mesin H22 ini Ini lagi nunggu Sama Aksesorisnya juga Seperti karet-karet kaca Kalian lihat ya Masih botak ya Di bagian kacanya ya Kita masih nunggu part-partnya Kalian lihat kita full restore Untuk mobil Honda Civic Nova Dan Kita refresh juga mobilnya Engine-nya Kita ganti dengan Menggunakan mesin Honda H22 Mobil yang cukup kecil Dengan mesin yang cukup besar Pastinya bakal Greget banget Buat kita pakai Buat dipakai sama customer kita Jangan jalan Ataupun buat ngebut kali ya H22 itu mobil paling kenceng Mesin yang kenceng sih Untuk mobil Honda Civic Nova Nah Sekarang sebelah sini Ada mobil Honda Civic Sillo guys Mobil Honda Civic Sillo ini Kita juga full restorasi Jadi sebelum kita masuk ke oven Kita selalu gantung seperti ini Supaya kita bisa cek Sebelum masuk ke oven Kita cek semuanya Apabila masih ada kekurangan Dalam menestore Kita bisa kerjain langsung Fungsinya seperti itu Kenapa kita jackson kayak gini Mobilnya Jadi saat kita Setelah kita sate mobilnya Ada alatnya nanti di belakang Kita kasih lihat Kita last decknya Kita last atapnya Kita last bagian dalam decknya Setelah itu kita gantung Kita dempul Kita lihat Apakah masih ada kekurangan Masih perlu koreksi sedikit Dan bener-bener Langsung kita bisa rapihin Saat mobil gantung seperti ini Baru Kita akan memasuk ke oven Untuk tahap pengecetan Kayak gitu Ini silonya full restore juga Ganteng ya Nah lanjut lagi Di sebelah sini lagi ada Full repaint Mobil Toyota Avanza Veloz Nggak usah khawatir Kalau soal harga Kita bersahabat banget Buat kalian semua Nah ini juga lagi full repaint Ini minor-minor Kalau dumpul-dumpul gini Minor ada penyak-penyak kecil Kita rapihin semua Jadi mobilnya kemping lagi Mulus lagi Bodinya lompeng semuanya Tanpa ada pengok-pengok sedikit Nah sekarang di belakang sini Ini seperti yang saya bilang Ada alat satenya nih Buat bodi kendaraan kalian Ini mobil Toyota Yaris Lagi kita restore juga Bagian deck-decknya Sekarang bisa lihat ya Ini habis dilas-lasin Terrapihin Supaya mobilnya tetap Seperti originalnya gengs Fungsi set ini bisa diputer-puter Jadi mempermudah kita Untuk melakukan perbaikan Dalam restorasi Seperti mengeles handik Pengelasan lantai dasarnya Sampai detail-detail terkecilnya Biasanya list list Yang ada di samping Buat dongkrak Terus nggak kelihatan Nggak kesentuh Dan susah banget Untuk dikerjain Kalau seperti ini Akan lebih gampang Mempermudah Buat kita melakukan Restorasi Untuk mobilnya itu geng Nah sekarang yang terakhir Ini dia Ada mobil Toyota Truck Listrik ya EV ya Ini mobil EV Truck EV ini belum keluar Belum launching Nilai kita kerjain Dari Astra Untuk pengerjaan Bodyworknya Supaya tampilannya itu Mendukung dengan Performa pada Mobil ini Yang bertenaga listrik Jadi kita lagi kerjain ini Untuk pameran Di bulan depan ya Di acara G-Expo Pameran Truck Truck baru Di G-Expo Kemayoran Kita kerjain bagian Bodinya nih Eksterior sama full Kita kerjain ini Kita bikin lubang udaranya Supaya bisa dapat Mendinginkan Mesin baterai Yang ada di dalam Saat ada saat Mobil lagi jalan Karena kalian tau sendiri kan Di Indonesia ini Sekarang lagi Panasnya tuh Lagi too much ya Lagi overheat too much Jadi kita desain Serapih mungkin Se-futuristic mungkin Finger cross Semoga ini puas Hasil ini bisa puas Kasih kita bisa puas Dengan hasil yang kita kerjain Gangs Dan ini gambar desainnya ya Tetap kelihatan trucknya Cuma kita mau bikin Gaya-gaya nya agak sedikit Lebih futuristik Supaya mobil ini Makin macho kelihatannya Nah disini bagian depannya nih Sudah kita kerjain semua full ya Jadi kita melalui dulu Baru nanti kita bikin Cetakannya Supaya lebih pas aja sih Kalau masih melalui Gini kan kita bisa Rumahnya gampang nih Nah ini gambarnya Jadi sebenarnya mobil ini Sudah dikerjain di bengkel sebelumnya Cuma gak sesuai dengan Dengan ekspektasi klien kita Jadi kita dapat Operasi kerjaan Klasik dari customer kita Untuk kita kerjain lagi Untuk kita rapiin lagi Dan semoga Sesuai dengan Apa maunya customer kita Sesuai yang ada pada digambar Dan pastinya Sesuai dengan Mesina sendiri Yang menggunakan B3 ya Ini mobil listrik jarang Belum ada di Indonesia Seperti listrik nih Belum kelihatan sih Belum kelihatan di jalan Mobil truck EV ini nih gengs Simple banget nih mobil Dan Pasti enteng Karena Biasanya kan Masin-masin tor kan gede Kalau pakai baltnya Pasti lebih kecil ya Jadi tampilannya Kita bikin sesuai Dengan punya gengs Seru ya Episode kali ini Punjuk pekerjaannya Dan semoga Gue bisa nyampeinnya ini Cukup detail Untuk teman-teman semua Dan kalau kalian penasaran Kalian bisa komentar aja Di bawah Seperti apa yang mau kalian Rubah Mau nanya harga Baby bracket Aspension Body walk Body paint Dan masih banyak lagi Di satu dengkel kita gengs Dan jangan lupa Buat kalian semua Yang belum follow instagram kita Kalian bisa follow instagram kita Di akasiamotor Akasiamotor 2 Akasiamotor 3 Akasiamotor 4 Akasiamotor 4 Akasiamotor 4 Dan Akasiamotor 4 Untuk bagian interiornya Pastinya gengs Gimana? Seru ya Dan mungkin Sekian aja kali ya Episode kali ini Kurang lebih nyebab mohon maaf Kalau ada salah penyampaian Atau mungkin video terlalu cepat Atau mungkin terlalu terburu-buru Atau terbesar-besar Menyampaikannya Menurut teman-teman semua Kalian komentar aja di bawah Nanti akan kita perbaiki Kita akan develop video ini Supaya jadi lebih baik lagi Dan lebih nyaman lagi Untuk kalian nonton Terima kasih Sekian dari gue Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa Klik-klik subscribe ya Yang ada di sebelah sini Tinggalkan juga loncengnya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye